Wih suara apa tadi Oke teman-teman dibalik lagi ya di channel saya Kali ini saya lagi jalan Mau jalan ke daerah Jakarta Sekarang cuacanya mendung nih teman-teman Berhenti disitu pak Mau belok jadi susah loh Saya tuh lagi mau ke daerah Jakarta ya Cepatnya daerah Jakarta Selatan Untuk menghadiri sebuah acara Dan ini kesempatan saya buat jalan ya Sekalian bikin video Sudah lama saya gak buat video Kondisi jalan Di daerah Jakarta ya teman-teman ya Ini saya lagi berada di daerah Curug ya teman-teman ya Semoga Batere Kameranya Cukup ya sampai Nanti disana Soalnya Untuk pengecasannya tadi malam itu Enggak terlalu penuh ya Saya gak tahu kenapa Ada masalah di charger docknya Atau mungkin sudah Gak bagus dari Batere nya ya teman-teman ya Wah ini ada pembangunan apa nih Pembangunan rumah nih teman-teman Di sebelah kanan saya juga ada nih ya Di sebelah kiri ini ada Cendana Botanik ya Masih baru ya Masih baru dibuka lagi Untuk perumahan Yang ke kanan itu Kalau gak salah Ke arah Danau gawir ya Kalau gak salah teman-teman ya Cuatanya gak begitu cerah nih teman-teman Soalnya dari tadi pagi tuh Dari jam 7 7 pagi Cuatanya menduk seperti ini terus ya Seperti bakal mau hujan Tapi enggak ya Dan udaranya tuh berasa panas Sebelah kiri ini ada Area perumahan juga ya Ini masuk jalan Di Club MDA ya teman-teman ya Mungkin nanti Bakal jarang saya cut videonya Soalnya saya fokus di Google Map Kalau saya pakai navigasi ya Macetnya hanya sampai di CD Gelap kiri Gelap kiri mana ini Oh depan Unten pak Ini apa nih Kampung Kampung Apa nih Kampung Carang pulang Kampung Carang pulang Medang ya Sebenarnya saya pakai Mode motor ini teman-teman Tadi pakai Mode yang mobil ya Cuma Cuma Estimasi waktunya bisa sampai 2 jam Memang yang ke Tujuan yang saya mau Pergi ini Terus sekitar 1 jam 46 menit ya Hampir 2 jam Cuma Karena saya Coba ganti pakai mode motor Itu sekitar 1 jam 1 jam 10 menit Kelihatan kan disini Jalur motor semua Tuh ada mobil juga sih Mudah-mudahan nanti Nggak Ada hujan Soalnya repot teman-teman Kalau udah bawa Kamera kayak gini Langsung hujan ya Repot ya Harus Gamanin kamera dulu Ini jalan apa nih Masih jalan Carang Carang pulang ya Jalan kampung Carang pulang Kedengarannya lucu Teman-teman Oke Ini Daerah Maden Masih daerah Medeng ya Teman-teman Masuk ke area Perumahan Elite ya Perumahan Elite Keren tuh Ada Air mancurnya Kita nyebrang nih Nyebrang ke kiri Eh ke kanan Nyebrang ke kanan ya Mana lagi Di sini jalannya dibuat pembatas Oke Jalannya pakai Konblok Papimblok ya Papimblok Kon atau konblok Ini keluar Area perkampungan ya Masuk kemana ini Ke kanan Ke kanan Syukurnya Disini tuh Jalannya lebar-lebar Teman-teman ya Luas jalannya cukup lebar Jadi enak lah ya Kalau Buat Buat Speeding Speeding Gak takut Ramai kendaraan Karena macet Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini sudah hampir memasuki daerah BSD ya teman-teman ya Soalnya kita bakal lewat daerah BSD ya teman-teman Oke ini ke kanan Oke ini ke kanan Ya tadi Naruh Powerbank di dalam Jok ya Atau dalam bagasi Tapi masih Saya Taruh dalam tasnya juga Kira-kira aman gak ya teman-teman ya Saya tuh Kepikiran juga Soalnya kan banyak Berita-berita yang Kabarnya itu Kalau menyimpan Powerbank di Dalam jok itu Bisa terbakar ya Atau meledak Mungkin karena Overheat ya Biasanya kalau Kondisi kendaraan Di jalan itu Ketika kita buka jok Itu Lama-lama bisa panas ya teman-teman ya Apa karena itu Panasnya bisa meledak ya Karena overhead Mudah-mudahan Enggak ya Nanti Kalau saya berhenti serangan Mungkin saya cek lagi ya Kondisinya Awas rem mendadak Sebelah kanan saya itu Ada pembangunan lagi Cuma saya gak tau Pembangunan apa ya Apakah perumahan Atau Mall mungkin ya Atau mungkin apartemen Ke kiri Perempatan ke kiri Keren Laki Superstore Keren nih tempatnya Gede ya Jalannya banyak Polisi tidur Oh ya teman-teman Ini saya pakai Helang full face ya teman-teman ya Untuk Helang saya pakai Yang saya pakai ini Halang full face Karena Mengingat Rutenya cukup jauh ya Sekitar 2 jam 2 jam lebih lah 2 jam lah kurang lebih ya Jadi Lebih banyak Terpapar angin Makanya Saya pakai Yang helm full face Semoga Noisenya jadi berkurang ya Ketimbang saya pakai Helm Yang Half face ya teman-teman ya Ada Perempatan lagi nih IPK Christian School Oke Sepi disini teman-teman Jalan BSD Boulevard utama ya Ini Perempatan QBK ya teman-teman ya Sampai disini Ternyata rame Kendaraan loh Saya tuh sebenarnya Kurang nyaman ya Teman-teman Kalau pakai Helm yang full face Karena dia gak bisa Melihat di sisi kiri Atau kanan ya Yang Kalau yang dari Posisi Helm Ya Ini saya contohin ya Nah Di bagian Kiri-kiri sini Sama sebelah kanan itu Agak susah Melirik ya teman-teman ya Timbang Kalau memakai yang Helm Open face Atau half face ya teman-teman Memang Safety sih Safety Kalau untuk Helm full face Cuman ya Kalau ada kendaraan Yang dari sebelah Kiri sini Yang sedang Apa Yang sedang Lewat Atau melintas Itu gak Kelihatan ya teman-teman ya Tataunya udah lewat aja Oke Banyak ketemuan Lampu merah disini Teman-teman Disini sih Waktunya Sekitar 55 menit lagi ya Gak Terlalu Buru-buru ya Saya tuh males Kalau udah Waktunya mepet Karena kita jadi Buru-buru di jalan Terus jadi gak Concern Itulah Akibat Jadi Rawan Kecelakaan Kalau saya bilang Teman-teman Tadi harusnya kita Lewat Daerah Daerah sana ya Jadi kalau lewat Daerah sana itu Nanti keluarnya Di depan Sebelah sana tuh Nanti tinggal Belok sebelah kiri Ini Masih di jalan BSD Boulevard Utara ya Teman-teman ya Lama bener teman-teman Seharian Saya di Lama merah tadi Enggak ya Enggak Aduh Lama Benda tadi Jadi nanti Waktu Pulangnya Mungkin Saya buatin lagi Videonya Mungkin Dengan Jalur yang berbeda Teman-teman Atau nanti Mungkin kita Merapat Ke Lokasi Lokasi Menarik Mungkin Entah di Daerah Jakarta Ataupun Di Daerah Tanggerang Teman-teman ya Waduh Jalannya Kelihatan Rata Tapi Bergelombang Semoga Stabilizer Kameranya Bekerja Teman-teman ya Soalnya Berasa Tremornya Itu Parah Gimana lagi Kalau Saya pakai Yang Bipro Ya Saya Sebenarnya Mau Jalan lagi Teman-teman Saya sudah Lama Rencananya Juga Itu Mau Ke Arah Tanjung Pasir Teman-teman Tapi Saya Belum Pernah Kesana Kalau Yang Ke Arah Tanjung Kuit Saya sudah Pernah Ke Daerah Maut Cuman Ke Daerah Tanjung Pasir Saya Belum Pernah Sendiri Dulu Pernah Berbarengan Sama Keluarga Jadi Mau Cobain Buat Vlog Sendiri Kesana Dan Melihat Situasinya Seperti Apa Sekarang Di Area Tanjung Pasir Biasanya Itu Jelang Liburan Atau UPN Itu Rame Pengunjung Teman-teman Harusnya Jalannya Rame Juga Biasanya Di Area Tanjung Pasir Soalnya Kalau Untuk Daerah Jakarta Itu Ketemu Ketemunya Macet Terus Kalau Naik Mobil Kesini Itu Repot Juga Repot Ramai Ini Loh Ramai Kendaraan Jadi Tambah Macet Gitu Loh Terus Pamulang Ciputat Terbalik Terminal BSD Serpong Kemudian Bogor Berarti Kita Lewat Ciputat Teman-teman Lewat Tangsel Atau Tanggerang Selatan Saya Udah Terbilang Lama Juga Tidak Pernah Lewat Daerah Seputat Karena Kalau Dari Area Kawupaten Itu Terbilang Cukup Jauh Teman-teman Ya Jangan Dari Arah Yang Daerah Kota Tanggerang Itu Ketang Selatan Lumayan Jauh Apalagi Ke Daerah Kabupaten Lewat Jalan Layang Ya Sejudul Jalan Layang Cukup Lancar Ya Nampai Disini Jalannya Nggak Kena Macet Juga Nggak Terlalu Sepi Juga Ini Masih Lurus Terus Teman-teman Asлет Juga 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 selamat menikmati oke oke aduh ketangkep nggak jadi ya ke ini yang ke kamera tangan bapaknya tadi yang di mobil itu lagi megang rokok terus ada pengen jalan motor lewat keras sedikit tuh tangannya kemana nih mobil dia malah megang rokoknya di luar loh sebenarnya nggak boleh kan rokok itu dalam mobil abunya tuh kena ke arah pengendara terutama motor ya yang nggak pakai helm atau mungkin kaca helmnya pas dibuka ya bahaya gitu ya teman-teman weh di jalannya kayak kayak masuk ke area mana gitu ya so kayak banyak pop pohonan gitu sebelah kira saya ada tulisan tanggarang selatan ya teman-teman ya ini sudah masuk area nya area nya Bang Randy ya Bang Randy Rocks nama channelnya diberhasil pengen pengen ketemu ya sebenarnya jarak jarak saya nggak tahu jauh ya di sini itu ada ada Bang Randy ya Bang Randy kemudian Bang Didi channelnya Bang Didai terus ada Wali Motovlog terus ada siapa lagi yang deket ya yang deket Tade Titang ya yang baru gabung di grup itu juga masih area Tangerang mudah-mudahan ada waktu ya teman-teman nanti bisa ketemu lagi sama mereka monggo pak monggo ini kayaknya jalannya baru di aspal ya teman-teman ya kelihatan aspalnya masih baru nih warna hitam ya kelihatan bener nih masih beraksa bawa aspalnya apakah mungkin jalannya sekalian dilebarin ya tadi mobil ada pintunya nggak tertutup rapat tuh ada mobil pengantin nih ada mobil pengantin teman-teman pakai mobil alphard kalau jalan kiri tadi ada busa latek loh saya tuh mau ganti mau ganti busa lagi sebenarnya kemarin tuh saya pernah ganti busa job cuman ya hanya busa biasa ya busa matras eh masih sangat keras kalau diduduki jadi merasa nggak enak lah ya sepertinya sih harus pakai pakai bawaan yang standar busanya atau mungkin bakal saya ganti pakai busa latek ya teman-teman ya karena nanti mungkin bakal dipakai buat touring atau jalan jauh jadi enak lah ya buat eh diduduki berjam-jam ya macet ya teman-teman sini lumayan jauh juga ya sebenarnya yang bikin jalan jauh itu ya jalan dengan kondisi ramai seperti ini ya macet jadi lama kalau jalannya sepi walaupun rutenya jauh itu kalau bawahnya kenceng nggak berasa ya teman-teman ya wuhh wuhh ternyata jalan menurun kayak gitu ya kayaknya sih masuk ke area perumahan wuhh ini mak-mak mau kemana nih aduh ini area apa nih area pertokohan atau perumahan ini masih ke depan lagi sekitar 400 meter gomong 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 kemana nih kita nih kita masih masih lurus nih tapi disini tuh jalannya ramai terus loh dari tadi nggak pernah sepi ya jarang nemuin jalan yang eh sepi kendaraan di letari itu semenjak dari arah BSD itu ramai terus mobilnya mobil loko kanan jadi ini seperti jalan utama gitu ya ini daerah pambulang timur sampai sini jalannya makin sempit ini ruas jalannya makin kecil sepertinya sudah hampir satu jam ya sekarang sudah jam setengah sebelasnya teman-teman tadi saya berangkat itu sekitar jam setengah sepuluh ya mesin ini tulisannya jalan cabai raya oh iya bener ini yang di sebelah kiri saya ini lapangan terbang bunuh cabai ya saya nanti kalau sudah mau dekat eh saya bakal akhirnya videonya soalnya sudah jam sudah hampir satu jam nih teman-teman petangan eh terbang bunuh cabai ya teman-teman ya yang katanya di sekitar sini tuh jalannya macet terus ini kondisi di hari sabtu ya teman-teman ya jadi barangkali buat teman-teman yang nonton mungkin ada sedikit gambaran tapi kalau di hari weekday atau hari kerja kondisinya mungkin berbeda lagi ya teman-teman ya yang bisa jadi lebih ramai atau lebih macet ya teman-teman ya pangkalan udara angkatan laut di sebelah kanan saya kayaknya ada pembangunan gorong-gorong ya teman-teman ya ini kelihatan ada ini saya lewat jalur tengah ya teman-teman lewat jalur kiri aja wih suara apa tadi ini bapaknya depan bawa apa ini ya matras sekitar 13 minit lagi nih teman-teman aduh udah lumayan pegal ya jadi saya tuh nggak nggak jadi istirahat ya mungkin nanti istirahatnya pas sudah mau sampai aja wah ketemu macet lagi nih teman-teman iya 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 ini kita ke kanan nih teman-teman wah kita salah muter ya teman-teman sebenarnya ada gang kecil waduh kita muter aja deh jadi 15 menit oh iya pas jalannya tuh banyak jalan alternatif yang baru lewat ganggang kecil sebenarnya ini udah mau nyampe teman-teman ya sebentar lagi sambil lihat kondisi jalan disini aja seperti apa kita sudah sampai disini tuh memang jalannya tuh ruas ruas jalannya nggak terlalu lebar ya teman-teman ya tidak seperti yang di daerah gading atau bsd ya yang memang sangat luas ya kalau saya bilang ada gang tapi jalannya sudah di asfal ya teman-teman ya keren loh ok eh dah cepat waduh ban yang masuk ke lubang ini saya harus cari tempat berhenti nih teman-teman wih 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 beri juga nih tikungannya sekitar 7 menit lagi oke ya teman-teman eh ini sebenarnya sudah masuk daerah lubang bulus ya teman-teman ya eh daerah Jakarta Selatan eh thank you nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal itu ada penuh jalan cenere eh rumah sakit padmawati pondok labu ke kanan kalau yang lurus itu ke arah pondok indah bayaran lama dan ciputat kita bakal nyebrang disana teman-teman ya kita jadi berhenti disini nanti saya mau closing juga eh terima kasih buat teman-teman yang eh sudah menonton ya tetep safety di jalan ya tetep tak rambu ya tadi teman-teman lihat kondisi di jalan cukup ramai banyak juga pengendara yang gak tertip ya teman-teman ya eh next jumpa lagi di video saya selanjutnya salam satu aspada sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!